jadi beberapa hari yang lalu pas gue lagi mainin merchan buat bikin mercer smith nempah gue sempet ketemu player newbie dan sempet party bareng nah tadi tengah malam sekitar jam 1 kurang gitu gue lihat dia online dan gue tanyakan udah level berapa dan dia jawab masih level 76an terus dia nanya tempat Han yang enak dimana karena kalau solo di Harbi itu susah karena ya memang Harbi kalau untuk solo itu susah ya karena dia punya hit rate sama flea yang tinggi jadi susah lah kita kebuk dia miss miss dia ngebuk kita kalau kita tipe agi dia DMC itu masuk terus jadi gue saranin untuk ngehandi grand peko-peko karena serta gue quest bestboard paling mudah di atas level 75 tuh ya grand peko-peko lada lutnya lumayan juga kan terus gue tanya dia pakai senjata apa dan dia bilang dia masih pakai biasa gue tanya lagi kan apa belum ambil senjata Eden dan ternyata dia sama sekali enggak tahu apa itu Eden dan sekarang ini gue lagi bantuin dia untuk ke quest Eden level 70-an di klasem nah questnya enggak susah cuman ngekill 20 raid untuk yang pertama terus quest keduanya ngekill 10 evil Druid terus lapor ke NPC di depan portal abis tuh balik ke markas Eden lapor ke instruktur ur dan ambil equipmentnya di gudang Tara dapat deh equipment baru sampai disini gue tanya dia tahu enggak tempat grand peko-peko dan ternyata enggak tahu juga ya udah gue coba anterin disini agak kesulitan ya karena eh apa sih banyak harpi gitu di jalan di kerubutin HP jadi dia mati dan gue coba jari warper jadi lumayan biar nyekip 2 map gitu kan buat teman-teman yang belum tahu ini beberapa quest Eden grup yang harus diambil di level 26 ini dapat eh senjata Eden yang pertama ya di itu questnya di Payone dan terus di level 50 itu dapat senjata Eden dan juga yang kedua itu ambil questnya di Org Dungeon nah yang terakhir senjata Eden ketiga itu di level 70-an ke atas jadi setiap beberapa level ke atas nanti questnya beda-beda tapi ini yang paling mudah jadi yang paling mudah nih level 26 level 50-an sama level 70-an level 70 ini digelaskan tadi yang agak gua apa gua bantuin temen gua ini tadi akhirnya kami sampai juga di map grand peko-peko dan ya sampai sini dulu kisah perjalanan gua kali ini thanks for watching tolong di support channel ini dengan di subscribe dan di like so see you again next time